Intro Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita lanjutkan kembali bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa untuk Tuhan menerangi hati kami. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk kesempatan yang indah, di mana kami semuanya anak-anakmu akan kembali membaca kebenaran firmanmu. Tolonglah ya Bapak, terangilah hati dan pikiran supaya kami di dalam membaca firmanmu ini boleh membaca dengan baik dan mengerti bahkan hilangkan segala rintangan-rintangan yang ada ya Bapak sehingga kami semuanya boleh berfokus kembali membaca firman Tuhan. Kebenaran firmanmu ini akan diulas oleh pendeta Angga. Tolong berkati ya Bapak, terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Tema bacaan pada malam hari ini yaitu memaafkan yang terambil dari kejadian 42 sampai 45. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Setelah Yaakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, Mengapa kamu berpandang-pandangan sada? Lagi katanya, Telah ku dengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yaakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak-anak Israel. Sebab ada kelaparan di Tanah Kanaan. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujub dengan mukanya sampai ke Tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak katanya, Dari mana kamu? Jawab mereka, Dari Tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu. Tetapi ia tidak dikenal mereka. Lalu, Teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Tetapi jawab mereka, Tidak tuanku, Hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur, Hamba-hambamu ini bukan pengintai. Tetapi ia berkata kepada mereka, Tidak, Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Lalu jawab mereka, Hamba-hambamu ini dua belas orang. Kami bersaudara, Anak dari satu ayah di Tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami. Dan seorang sudah tidak ada lagi. Lalu kata Yusuf pada mereka, Sudahlah, Seperti telah kukatakan kepadamu tadi, Kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup vir'aun, Kamu tidak akan pergi dari sini. Jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Sulurah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu. Tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian, Perkataanmu dapat diuji. Apakah benar? Dan jika tidak, Demi hidup vir'aun, Sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai. Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan tiga hari lamanya. Pada hari yang ketiga, Berkatalah Yusuf kepada mereka, Buatlah begini, Maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, Biarlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi, Pergilah kamu, Bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, Supaya perkataanmu itu ternyata benar, Dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, Betul-betul lah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya, Ketika ia memohon belas kasihan kepada kita. Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka, Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, Janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, Sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, Lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka, Dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, Lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu, Yusuf memerintahkan, Bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum, Dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya. Serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Sesudah itu, Mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, Lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya, Untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, Dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, Uangku dikembalikan. Lihat, Ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar, Dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar, Serta berkata, Apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Ketika mereka sampai kepada Yaakub, Ayah mereka, Di tanah kanaan, Mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya katanya. Orang itu, Yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, Telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, Kami orang jujur, Kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara anak-anak ayah kami. Seorang sudah tidak ada lagi, Dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah kanaan. Lalu kata orang itu, Yakni yang menjadi tuan atas negeri itu kepada kami. Dari hal ini, Aku akan tahu, Apakah kamu orang jujur dari kamu bersaudara, Haruslah kamu tinggalkan seorang padaku. Kemudian, Bawalah gandum itu, Meredahlah lapar seisi rumahmu, Dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku, Saudaramu yang bungsu itu. Maka aku akan tahu, Bahwa kamu bukan pengintai, Tetapi orang jujur. Dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu, Dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Ketika mereka mengosongkan karungnya, Tidak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, Kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh, Jika ayah tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, Maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Tetapi jawabnya, Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, Sebab kakaknya telah mati, Dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpah kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, Maka tentulah kamu akan menyebabkan aku, Yang ubanan ini turun ke dunia orang mati, Karena duka cita. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, Berkatalah ayah mereka, Pergilah, Pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawab, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, Kamu tidak boleh melihat muka ku, Jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, Maka kami mau pergi ke sana, Dan membeli bahan makanan bagimu. Tapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, Maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, Kamu tidak boleh melihat muka ku, Jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel, Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu, Bahwa masih ada adikmu seorang? Jawab mereka, Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, Bawalah ya kemari adikmu itu. Lalu berkatalah Yudha kepada Israel ayahnya, Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, Maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, Maka akulah yang berdosa terhadap engkau. Untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, Maka tentulah kami sekarang sudah dua kali pulang. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandumu Dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu Damar dan damar ladan buat kemiri dan buah badam Dan bawalah uang dua kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu Haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu keilafan. Bawalah juga adikmu itu. Bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang maha kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu Supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu bersetabernyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, Biarlah juga kehilangan. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu Dan mengambil uang dua kali lipat banyaknya. Beserta benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdililah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat benyamin bersama-sama dengan mereka. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya. Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah. Sembelilah seekor hewan dan siapkanlah itu. Sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf. Dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, Yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu. Supaya kita disergap dan ditangkap. Dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah. Mohon bicara Tuhan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, Tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk memberi bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Tetapi jawabnya, Tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannya lah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, Diberikannya lah air supaya mereka membasuh kaki juga ke ledai mereka diberi makan. Sesudah itu, mereka menyiapkan persembahannya menantikan Yusuf datang kepada waktu tengah hari. Sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah. Lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu, ia bertanya kepada mereka, Apakah mereka selamat? Lagi katanya, Apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, Hambamu ayah kami ada selamat. Ia masih hidup. Sesudah itu, berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang mereka, Dilihatnyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, Inilah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku. Lagi katanya, Alah kiranya memberikan kasih karunnya kepadamu anakku. Lalu segera lah Yusuf pergi dari situ, Sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinya lah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, Lalu menangis di situ. Sesudah itu, Dibasunyalah mukanya, Dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, Hidangkanlah makanan. Lalu didangkanlah makanan, Bagi Yusuf tersendiri, Bagi saudara-saudaranya tersendiri, Dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, Dari yang sulung sampai yang bungsu, Sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikannya kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah lima kali lebih banyak daripada tiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersuka ria bersama-sama dengan dia. Piala Yusuf hilang dan didapati. Sesudah itu, Diberintahkannya lah kepada kepala rumah itu, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum. Seberapa yang dapat dibawa mereka, Dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karung itu. Dan pialaku, Piala perak itu, Taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, Serta uang membayar gandumnya juga. Maka diperbuatnya lah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, Orang melepas mereka berserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, Belum lagi jauh jaraknya, Berkatalah Yusuf kepada kepala rumah, Bersiaplah, Kejarlah orang-orang itu, Dan apabila engkau sampai kepada mereka, Katakanlah kepada mereka, Mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk binum, Dan yang biasa dipakainya untuk menelah? Kamu berbuat jahat, Dengan melakukan yang demikian. Ketika sampai kepada mereka, Diberitahukannya lah kepada mereka, Perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, Mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini, Untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung, Kami telah bawa kembali kepadamu, Dari tanah kanaan, Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanku. Pada siapa dari hamba-hambamu ini, Kedapatan piala itu, Biarah ia mati, Juga kami ini akan menjadi budak tuanku. Sesudah itu, Berkatalah ia, Ya, usulmu itu baik, Tetapi pada siapa kedapatan piala itu, Hanya dialah yang akan menjadi budakku, Dan kamu yang lain, Itu akan bebas dari salah. Lalu, Segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, Dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepada kepala rumah itu, Memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung, Sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung benyamin. Melalu mereka mengoyakkan jubahnya, Dan masing-masing memuati keledainya, Dan mereka kembali ke kota. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah? Sesudah itu, Berkatalah Yehuda, Apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini budak tuankulah kami, Baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Tetapi jawabnya, Jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, Dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini, Pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Lalu tampilah Yehuda mendekatinya dan berkata, Mohon bicara tuanku, Izinkanlah kiranya hambamu ini, Mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, Dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini. Sebab tuanku adalah seperti Firaon sendiri. Tuhanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, Masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab tuanku, Kami masih mempunyai ayah yang tua, Dan masih ada anaknya yang muda, Yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, Hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sampai mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, Bawalah dia kemari kepadaku, Supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada tuanku, Anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, Sebab jika ia meninggalkan ayahnya, Tentulah ayah ini mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, Jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, Kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu, ayahku, Maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, Kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami, Tidak dapat pergi ke sana jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, Barulah kami akan pergi ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu, Ayahku kepada kami, Kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan dua orang anak bagiku, Yang seorang telah pergi daripadaku, Dan aku telah berkata, Tentulah ia diterkam oleh binatang buas. Dan sampai sekarang, Aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, Dan ia ditimpa kecelakaan, Maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati, Karena nasib celaka. Maka sekarang, Apabila aku datang pada hambamu, Ayahku, Dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, Padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia. Tentulah akan terjadi, Apabila dilihatnya anak itu tidak ada, Bahwa ia akan mati, Dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu, Ayah kami yang ubanan itu, Turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku, Dengan berkata, Jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapak, Maka akulah yang berdosa kepada Bapak untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, Baiklah, Hambamu ini tinggal menjadi budak Tuhanku, Menggantikan ayah itu, Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab, Masakan aku pulang kepada ayahku, Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku. Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi. Di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, Lalu berselurlah ia. Suruh lu ya keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, Setelah itu, Menangislah ia sekeras-keras, Sehingga, Kedengaran kepada orang Mesir, Dan kepada seisi-isi istana Fir'aun, Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, Masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudaranya itu, Marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, Katanya lagi, Akulah Yusuf, Saudaramu, Yang kamu jual ke Mesir, Tetapi sekarang, Janganlah bersusah hati, Dan janganlah menyesal diri, Karena kamu menjual aku ke sini, Sebab untuk memelihara kehidupan Allah, Menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah dua tahun ada kelaparan dalam negeri ini, Dan selama lima tahun, Lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu, Untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, Dan untuk memelihara hidupmu, Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, Tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai Bapak bagi Fir'aun, Dan Tuhan atas seluruh istananya, Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapak, Dan katakanlah kepadanya, Beginilah kata Yusuf, Anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai Tuhan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di Tanah Gosien, Dan akan dekat kepadamu. Engkau serta anak dan cucukmu, Kambing, Domba, Dan lembu, Sapimu, Dan segala milikmu, Disanalah aku memelihara engkau. Sebab, Kelaparan ini masih ada lima tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu, Dan semua orang yang ikut serta dengan engkau, Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri. Dan saudaraku Benyamin juga, Bahwa mulutku sendiri mengatakan kepadamu. Sebab itu, Ceritakanlah kepada Bapak, Segala kemuliaanku di negeri Mesir ini. Dan segala yang telah kamu lihat, Kemudian segeralah bawa Bapak kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, Adiknya itu. Dan menangislah ia. Dan menangis pulahlah Benyamin kepada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, Dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, Barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Fir'aun, Terdengar kabar, Bahwa saudara-saudara Yusuf datang, Hal itu diterima dengan baik oleh Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, Katakanlah kepada saudara-saudaramu, Buatlah begini, Muatilah binatang-binatangmu, Dan pergilah ke tanah kanaan, Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, Dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu Apa yang paling baik di tanah Mesir, Sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya, Engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, Buatlah begini, Bawalah kereta dari tanah Mesir Untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana, Dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang Meninggalkan barang-barangmu, Sebab apa yang paling baik Di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka Menurut perintah Fir'aun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing Diberikannya sepotong pesalin Dan kepada Benyamin Diberikannya tiga ratus uang perak Dan lima potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya Dikirimkannya Sepuluh ekor keledai jantan Dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula, Sepuluh ekor keledai betina Dimuati dengan gandum dan roti. Dan makanan untuk ayahnya Dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya Serta berkata kepada mereka. Janganlah berbantah-bantah di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir Dan sampai di tanah kanaan Kepada Yaakub, ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa Atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yaakub tetap dingin. Sebab ia tidak dapat Mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka Menyampaikan kepadanya Segala perkataan yang diusapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya Kereta yang dikirim oleh Yusuf Untuk menjumbutnya Maka bangkitlah kembali Semangat Yaakub, ayah mereka itu. Kata Yaakub Cukuplah Cukuplah Itu anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya Sebelum aku mati. Demikianlah Pemenjaan firman Tuhan Pada maram hari ini. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, Saudara-saudari Yang dikasih Tuhan Mungkin Bapak Ibu, Saudara-saudari Pernah mengalami Kejadian seperti berikut ini. Seseorang yang saudara percayai Melakukan suatu hal Yang sangat mengecewakan saudara. Teman akrab saudara Merebut pacar saudara. Saudara Anda Berbohong Sehingga saudara harus menanggung Akibat dari perbuatan Yang tidak pernah saudara lakukan. Guru saudara Mempermalukan saudara Di depan kelas. Dalam keadaan seperti ini Sangatlah mudah Untuk menghayalkan Cara membalas mereka. Merencanakan Cara untuk membalas mereka. Saudara ingin mereka juga Merasakan kepedihan Kesedihan Yang saudara rasakan. Saudara ingin Agar mereka Mendapatkan Masalah yang sama Yang saudara dapatkan. Saudara ingin Mereka juga merasakan Bagaimana rasanya Jika disakiti. Ada hal-hal yang hampir Mustahil Dimaafkan. Saudara-saudara Yusuf Cemburu terhadap Yusuf. Sebenarnya mereka Sangat cemburu Kepadanya Karena sikap Ayahnya Yang selalu Menomor satukan Dan membedakan Yusuf. Sehingga Saudara-saudara Yusuf Merencanakan Hal yang jahat Kepada Yusuf. Yaitu Menjualnya Untuk dijadikan budak. Sebenarnya Menjualnya Sudah lebih baik Dibandingkan Rencana semula Yaitu Membunuhnya Membunuh Yusuf. Beberapa tahun kemudian Yusuf mempunyai Kesempatan Untuk Membalas mereka Membalas Saudara-saudaranya. Yusuf bisa saja Membunuh Saudara-saudaranya. Dia bisa saja Menjebloskan mereka Kedalam penjara. Dia bisa menghukum Mereka dengan Hukuman yang setimpal. Mungkin Dengan Membalas Menjual mereka. Tetapi Yusuf Tahu Bahwa Allah Memiliki Rancangan Rencana yang Luar biasa Untuknya Dan membuatnya Lebih mudah Untuk memaafkan Saudara-saudaranya. Dia bahkan Berkata Bukanlah Kamu Yang Menyuruh Aku Kesini Tetapi Allah Seperti tertulis Dalam kejadian 45 Ayat 8 Bacaan kita hari ini Saat ini Siapa yang Sedang Memerlukan Pengampunan Saudara Mari kita Mohon kepada Tuhan Agar kita dapat Benar-benar Memberikan Pengampunan Yang Tulus Kepada orang-orang Yang sudah Berbuat Salah Kepada kita Kepada orang-orang Yang sudah Mengecewakan Kita Kepada orang-orang Yang sudah Menipu Kita Kepada orang-orang Yang sudah Mempermalukan Kita Walaupun Itu tidak Mudah Tetapi Kita yakin Dengan Pertolongan Roh Kudus Kita akan Dimampukan Untuk memberikan Pengampunan Bukan Memberikan Pembalasan Mari kita Berdoa Bapak di Surga Kami Mengucap Syukur Atas Firman Yang kami Baca Malam ini Mengingatkan Kami Agar kami Boleh Mengampuni Setiap Orang Yang sudah Bersalah Kepada kami Setiap Orang Yang Menyakiti Mempermalukan Menipu Dan Mencemarkan Nama kami Bapak Kami sadar Mengampuni Memaafkan Bukanlah Hal Yang mudah Untuk Dilakukan Oleh Karenanya Kami Mohon Kiranya Rohmu Yang Kudus Memampukan Kami Memaafkan Mengampuni Orang Orang Yang bersalah Kepada Kami Orang Orang Yang telah Menyakiti Kami Ubahlah Rancangan Pembalasan Yang ada Dalam Diri Kami Menjadi Rencana Memaafkan Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami Memohon Amin Selamat Malam Selamat Mengusahakan Pengampunan Selamat Memberi Maaf Kepada Orang Orang Yang bersalah Kepada Kita Tuhan Memberkati Dan Kepada Mua Kepada Kepada Mua Kepada